Intro Dengan menumpang Sriwijaya Air dari Bandara Moses Kilangi, Mimika, Papua Jenasa Serda Handoko Kamis Siang sekitar pukul 11 lewat 45 waktu Indonesia bagian timur Tiba di Bandara Domini Edward Osok Sorong Rekan-rekan almarhum sesama anggota TNI dari Korem 171 Praja Fira Tamasorong Menyambut kedatangan Jenasa Serda Handoko Isak tangis keluarga tidak dapat dibendung saat Jenasa turun dari pesawat Dan dibawa menuju lokasi upacara pelepasan Jenasa dilepas Panglima TNI Marsikal TNI HD Cahyanto Di Bandara Moses Kilangi, Mimika, Papua Jenasa Serda Handoko diterima Danyon Rider Khusus 752 Fira Yuda Sakti Sorong Letkol Infantri Dodi Yuda Almarhum Serda Handoko adalah wakil komandan pos penjagaan buah Yang gugur saat pos diserang kelompok kriminal sipil bersenjata pada Senin 3 Desember 2018 Anaknya sangat menurut mbak, sangat pendiam, sangat menurut, sangat berpakti dengan orang tuanya Sangat-sangat pokoknya anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga yang sangat Saya mendengar berita itu tanggal 3 ya Tanggal 3 jam 4 sore saya ditelepon anak saya bilang Nenek lehan kena lembak, saya setengah tidak percaya Saya setengah tidak percaya, saya tunggu berita yang jelas Setelah itu hampir maghrib saya ditelepon Danyon 755 Meroke bahwa mengabarkan Almarhum memang betul Berduka jika malam Almarhum meninggal dunia Jenasa Serda Handoko langsung disemayamkan di rumah duka di Jalan Salak RT 03 RW 02 Kampung Malajapa Distrik Malabotom Kabupaten Sorong Yang berjarak sekitar 80 km dari kota Sorong, Papua Barat Handoko dikenal sopan dan penurut terhadap orang tuanya Handoko mulai berkarir sebagai anggota TNI pada tahun 2014 Dan langsung ditempatkan di Batalion 755 Yalet, Meroke Serda Handoko mendapat kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat Menjadi Sertu Anumirta Handoko Sertu Anumirta Handoko akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Trijaya Sakti Sorong pada Kamisore Dari kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan